Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kita sekarang membahas literasi untuk road safety. Kita semua menyadari bahwa literasi ini dibangun untuk merubah mindset, merubah cara pandang. Tentu tidak bisa dengan cara-cara instan. Nah, literasi ini memang sengaja dibangun mulai dari paradigmanya. Bagaimana melihat atau memperlakukan lalu lintas yang tidak sebatas gerak pindah. Tapi kita juga melihat secara filosofis bahwa lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Sebagai refleksi budaya bangsa. Dan juga kita memahami bahwa secara geopolitik dan geostrategis bahwa lalu lintas merupakan suatu bagian untuk menyatukan, menghubung-hubungkan, bahkan memperkuat kedaulatan bangsa. Daya tahan, daya tangkal, bahkan daya saing. Indonesia negara majemuk yang potensi konflik yang besar, negara rawan bencana, negara kepulauan, dengan sistem lalu lintas yang saling terpadu, saling terintegrasi, maka kita dapat membangun atau mendukung lalu lintas ini sebagai urat nadi kehidupan dan mendukung warga yang produktif untuk dapat berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan berdaya saing. Berkaitan dengan hal ini, tentu ketika membangun literasi, kita juga perlu melihat bahwa sistem edukasi, sistem referensi, sistem komunikasi, sistem informasi, sistem training, dan coaching ini juga saling kait-mengkait. Sistem data, sistem pengajaran, sistem transformasi. Dan kita semua mulai dari pengumpulan data informasi, kemudian melakukan coaching, melakukan auditing, bahkan manajemen media. Padahal literasi road safety ini, tentu kita juga membangun jejaring untuk dapat digunakan, untuk saling sharing, dan terus memberikan suatu nutrisi-nutrisi bagi pemikiran, jiwa-jiwa untuk sadar bahwa lalu lintas ini yang pertama utama dan tanggung jawab kita bersama. Kepatuhan, kepekaan, kepedulian, bahkan bela rasa akan keselamatan ini yang harus dilakukan. Dan literasi ini akan dilakukan terus-menerus dan menggerakkan semua lini dan semua potensi para stakeholder untuk sama-sama membangun kesadaran. Dan ini akan dikembangkan gerakan moral road safety dimulai dari rumah kita. Dari diri kita, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi?